Saudara kisah pengendara ojol di Pontianak yang gratiskan ongkir bagi warga isoman viral di media sosial. Tak hanya ongkos kirim, sang pengendara ojol ini juga kerap menggratiskan isi ulang oksigen bagi warga yang kurang mampu. Inilah Juberoni, pengendara ojek daring asal Pontianak yang sudah dua bulan lebih melakukan aksi sosial. Dengan mengendarai motornya, Juberoni ini setiap hari bekerja mencari penumpang sambil merangkap menjadi sukarelawan. Berbekal tampung oksigen, Ubay, nampang pakelannya, kerap menggratiskan ongkos kirim bagi warga isoman. Tak hanya itu, tampung oksigen yang ia bawa juga diberikan secara gratis bagi warga yang membutuhkan. Melihat ekonomi mereka juga, kalau ekonomi mereka juga dibawa pas-pasan, ya saya kasih gratis. Tapi kalau yang kebetulan mengambil oksigen yang saya beli itu ekonominya lumayan, saya minta ganti rugi sesuai harga yang saya beli, Rp35.000. Tapi pengiriman ongkirnya tetap gratis? Ongkirnya tetap gratis, karena saya dari awal memang ongkos kirim memang gratis, antar jemputnya. Aksi kepedulian Ubay kini menjadi viral di media sosial. Banyak warga yang memuncinya di tengah pandemi yang sedang melanda Indonesia. Aksi sosial dilakukan Ubay, usai mengetahui kondisi warga yang kurang mampu saat menjalani isoman. Dari sinilah dia mulai membantu warga untuk mendapatkan kebutuhan makanan serta obat-obatan. Untuk sekarang ini saya menggunakan uang pribadi, karena telat ke pengisian ulang Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, di sana sudah tutup. Sedangkan pasien ini tidak boleh putus pasokan oksigennya. Jadi alternatif saya harus beli sendiri dengan uang pribadi. UBEM mengaku akan terus melakukan aksi sosialnya diselam pekerjaannya sebagai ojek dari. Anugrah Ignasya, Kumpas TV Pontianak, Kalimantan Barat.